siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang play besar D30 polyester dan hooknya aku gunakan 6.0 dari tulip buat slip knot lalu buat 20 rantai lewati 3 lubang rantai dari ujung masuk ke lubang rantai berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang lalu isi setiap lubang rantai berikutnya dengan 1 double crochet di lubang rantai paling ujung buat 5 double crochet di dalam 1 lubang lalu isi rantai sisi sebelahnya ini dengan 1 double crochet di lubang rantai yang sama dengan awalannya tambahkan 2 double crochet lalu gabungkan di 3 rantai lalu gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris kedua buat 3 rantai lalu masuk di setiap lubang rantainya buat 1 double crochet akhir baris yang kedua satukan dengan slip stitch tapi ambil benang warna lain disini aku pakai warna putih diselesaikan seperti ini diselesaikan seperti ini ya baris ketiga kita jalan warna putih buat 3 rantai lalu buat double crochet di setiap lubang rantai akhiri dengan slip stitch akhiri dengan slip stitch dan ambil lagi benang warna coklat baris 4 kita jalan dengan yang warna coklat buat 3 rantai lalu 1 double crochet di setiap lubang rantainya lanjutkan 1 putaran akhiri dengan slip stitch untuk baris berikutnya ulangi membuat 1 baris double crochet warna putih 1 baris double crochet warna coklat sampai mendapat tinggi yang diinginkan bunyaku ini aku buat sampai di baris ke 10 lalu putus benang yang warna putih sekarang kita jalan hanya dengan yang warna coklat buat 1 rantai lalu buat single crochet di setiap lubang rantai akhiri dengan slip stitch baris yang terakhir buat 1 rantai lalu buat single crochet lagi di setiap lubang rantainya setelah selesai akhiri dengan slip stitch dan lanjut membuat bagian talinya buat 1 rantai lalu buat 2 single crochet langsung diputar atau dibalik kemudian untuk membuat talinya ikuti cara seperti di video ini ya selamat menikmati 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 Untuk punyaku ini kurang lebih sepanjang 30 cm Lalu sisakan benangnya sedikit dan putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Lalu putar bagian tasnya ini ke arah bawah Dan hitung dari baris yang paling bawah sebanyak 7 baris Dan kita akan masuk di sini ya Di rantai-rantai ini Ini yang agak kecil-kecil ini kita masuknya di sini Buat slip knot dulu Lalu hitung dari baris yang paling bawah sebanyak 7 baris Lalu hitung dari sisi samping sebanyak 7 rantai yang warna putih Kita masuk ke rantai berikutnya di sini Buat satu rantai Lewati satu rantai yang warna putih Masuk ke rantai berikutnya Buat 3 double crochet Lalu buat satu rantai Masuk lagi di lubang yang sama Buat 3 double crochet Lewati satu rantai warna putih Lalu buat slip stitch Buat satu rantai Buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Ini sudah jadi satu pola sisiknya ya Sisik yang baris kedua buat slip knot dulu Lalu hitung dari bagian sisi samping sebanyak 5 rantai Masuk di sini Lalu buat satu rantai Lewati satu rantai Masuk ke rantai yang berikutnya Buat 3 double crochet Satu rantai Tiga double crochet Sampai jumpa di sini Lewati satu rantai Lewati satu lubang rantai Buat slip stitch Lalu ulangi membuat pola sisik Sekali lagi ya Lewati satu rantai Buat 3 double crochet Satu rantai Tiga double crochet Lewati satu rantai Dan buat slip stitch Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Untuk pola sisik baris yang ketiga Hitung dari samping Tiga rantai Lalu beri penanda Seperti ini Untuk baris yang keempat Hitung sebanyak 5 rantai Lalu beri penanda Baris yang kelima Hitung dari ujung sebanyak 7 rantai Dan beri penanda di rantai yang berikutnya Untuk baris yang ketiga Buat 3 motif sisik Seperti yang sudah kita buat Ini tadi Baris keempat Buat 2 motif sisik Baris kelima Buat 1 motif sisik Sekarang sudah ada 5 baris motif sisik Putar lagi ke arah atas Seperti ini ya Ini sudah nampak motif sisiknya Untuk membuat pola mata Aku pakai warna hitam dan putih Baris 1 warna hitam Buat magic ring Lalu 2 rantai Dan buat 7 half double crochet Atau 7 HDC Di dalam magic ring Tarik benang yang pendek Dan eratkan Satukan di 2 rantai Yang awal Dengan slip stitch Lalu putus benangnya Dengan kore Baris kedua Aku ganti dengan warna putih Buat 2 rantai Tambahkan 1 HDC Di lubang yang sama Lalu isi setiap Lubang rantainya ini Dengan 2 HDC Di dalam 1 lubang Ada 8 kali HDC INC ya Tambahkan 1 kali lagi HDC INC Di lubang yang sama Dengan awalannya Jumlahnya menjadi 18 HDC Satukan dengan slip stitch Putus benangnya dengan kore Rapikan sisa benangnya Lalu buat 1 lagi bagian Dengan cara yang sama Seperti ini Untuk pola hidungnya Buat slip knot Lalu buat 4 rantai Buat 1 single crochet 1 HDC Dan 1 double crochet Lalu putus benangnya dengan kore Rapi-rapikan sisa benangnya Masukkan sisa benangnya dengan korea Seperti ini Dan 1 Lalu buat korea Masukkan sisa benangnya dengan korea dan hasilnya seperti ini sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat